...antara perbandingan tahun, antara tahun kemarin, April 2020 dengan April 2021, kita lihat situasinya sama, situasinya pandemi, tapi ternyata tahun ke tahun itu ada peningkatan jumlah populasi yang mengingatkan internet, baik itu pun dengan media sosial. Media sosial kan kita tahu sama-sama ada Facebook, ada Instagram, ternyata masing-masing itu punya peningkatan yang cukup besar juga. Mari kita lihat ya, saya katakan tadi bahwa tahun ke tahun itu ada peningkatan, memang dari data yang saya dapati ya, ini secara global bahwa memang dari tahun 2016 sampai dari 2021, teman-teman semua bisa lihat di slide bahwa ada peningkatan dari kolom-kolom seperti ini ya, dari 2016 itu dikatakan bahwa ada sekitar 2,31 miliar ya, miliar populasi di dunia yang menggunakan media sosial ya. Kemudian kalau kita perbandingkan dengan tahun 2021 sekarang, ini Januari 2021 ya, itu ada peningkatan hampir 2 kali lipat, jadi 4,20 miliar. Atau kita lihat, teman-teman bisa lihat perbandingan antara peningkatan tahun ke tahun dari 2016 sampai 2021. Kita lihat bahwa memang cukup signifikan antara peningkatan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun sekarang. Global, penggunaan internet kalau kita lihat dari daerah-daerah bagian ya, di sini kalau kita melihat paling banyak itu 25,1 persen penggunaan internet itu berasal dari Eastern Asia atau Asia Timur, yang di mana Indonesia itu masuk juga di klasifikasi Asia Timur, seperti itu. Kemudian mari kita lihat lebih lanjut lagi. Dari data terkait dengan bagaimana orang-orang itu menghabiskan waktu setiap hari untuk menggunakan internet. Kita lihat ini data dari seluruh dunia, namun kita lihat ternyata di Indonesia itu sendiri menempati peringkat ke-8 pengguna internet dengan durasi terlama. Paling pertama itu ada negara Filipina dengan durasi waktu pengguna internet setiap hari ada 10 jam 56 menit. Kemudian Indonesia sendiri yang peringkat ke-8 itu ada 8 jam 52 menit yang hampir 9 jam ya kalau bisa dikata ya. Jadi saya pikir-pikir satu hari kita ada 24 jam, kurang lebih 7 jam itu kita gunakan untuk tidur kan, seperti itu. Jadi kalau sisanya itu berarti kurang lebih ada 16 sampai 17 jam yang sisanya yang tidak dikira tidak tidur, setengahnya itu kita gunakan hanya untuk menggunakan internet. Ternyata memang durasi kita menggunakan internet itu sudah sangat-sangat cukup tinggi ya. Ini bukan data yang saya ambil hanya di Indonesia, tetapi ini secara yang ada di seluruh dunia. Dan memang Indonesia sendiri adalah peringkat ke-8 untuk durasi terlama. Kemudian mari kita lebih lanjut lihat di Indonesia sendiri. Tadi kita bahas tentang global, mari kita lihat dari segi Indonesia. Nah di sini data pengguna internet, kita bisa lihat bahwa secara total populasi yang ada di Indonesia itu ada, penggunaan internetnya itu ada sebanyak 73,7%. Jadi lebih dari 50% lebih ya, sudah hampir 75% ya untuk penggunaan internet yang ada di kalangan populasi yang ada di Indonesia atau secara dayangan populasi 202,6 juta orang. Sedangkan dari media sosialnya itu ada 61,8% atau 170 juta orang untuk penggunaan media sosial ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana orang Indonesia itu menghabiskan waktu untuk mengakses internet ataupun media sosial. Nah di sini tadi saya sudah katakan bahwa Indonesia ranking ke-8 dengan durasi 8 jam 52 menit untuk penggunaan internet. Tetapi ternyata pada saat dicek-cek, kemudian disurvey di olah datanya, itu dapat dilihat bahwa ternyata ada 2 jam 50 menit orang Indonesia itu menghabiskan waktu untuk menonton televisi, entah itu broadcast atau streaming. Entah misalnya ada beberapa kan situs di internet yang streaming untuk menonton, misalnya dia tidak ada di TV lokal, ataupun mungkin dia TV lokal tetapi mungkin saat itu kita tidak sempat nonton. Jadi ada beberapa orang yang kembali menonton streamingnya itu, ataupun mungkin yang saya katakan tadi, sementara mungkin berlangsung tetapi tidak disiarkan di TV lokal seperti itu. Kemudian ada juga penggunaan media sosial, itu ada sebanyak 7 jam 14 menit untuk yang Instagram, kemudian ada juga Facebook, masuk di dalam lainnya. Kemudian selanjutnya ada 1 jam 38 menit, orang-orang itu menghabiskan waktu untuk bisa membaca berita secara online. Misalnya ada juga kumpas, ribun, itu adalah waktu-waktu ruang orang untuk bisa menghabiskan waktu untuk terkaitnya. Kemudian ada juga terkait dengan orang-orang menghabiskan waktu untuk mendengarkan lagu, ada 1 jam 30 menit, misalnya ada Jux, yang paling populer Jux, kemudian ada Spotify. Kemudian ada juga yang paling penting, ini teman-teman bisa baca ya, ada broadcast radio, ada podcast, yang mungkin durasinya tidak terlalu cukup lama ya. Namun di sini saya akan membaca kan yang cukup diperhatikan, cukup kita perlu perhatikan. Ini ada 1 jam 16 menit itu orang-orang di Indonesia menghabiskan waktu untuk bermain game secara online. Ini adalah data-data bagaimana penggunaan internet, media sosial, ataupun sampai dengan games bagaimana Indonesia itu menghabiskan waktu-untunya khusus untuk ini ya, umur 16 sampai dengan 64 tahun. Kemudian dari penggunaan-penggunaan yang tadi, kalau kita kategorikan dari usia, mana yang paling banyak menggunakan yang penggunaan-penggunaan internet yang tadi? Nah di sini data dapat terlihat bahwa untuk usia 13 tahun ke atas, itu ada total 77,5 persen atau 213,2 juta orang. Kemudian 18 tahun ke atas ada 69,1 persen. Kemudian ada 66,2 persen untuk usia 16 sampai 64 tahun. Kita lihat di sini teman-teman semua bahwa ternyata di Indonesia itu usia 13 tahun ke atas sudah familiar dengan yang namanya gadget dengan namanya online. Yang sebenarnya ini kalau kita mau perhatikan bahwa kita perlu waspada sebenarnya. Tapi keuntutan sekarang kan sebenarnya sampai dengan anak TKSJ itu pun harus online. harus belajar online, jadi otomatis mereka akan terpapar. Tetapi bisa saja seperti demikian. Tetapi yang penting intinya orang tua ataupun keluarga yang menjaga itu harus waspada. Jangan sampai nanti menjuruh ke hal-hal negatif. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi nanti. Kemudian selanjutnya, apa sih yang menjadi alasan orang-orang menggunakan internet? Ini saya dapat data dari April tahun 2021. Mungkin ini saya tidak akan bahas secara keseluruhan. Mungkin teman-teman semua bisa baca. Saya akan baca yang paling tinggi. Yang pertama adalah menemukan informasi. Jadi memang kalau kita di Indonesia ya, apapun kita juga yang mungkin ada di Luwuk atau bukan yang ada di Minados di sini, itu sering menggunakannya namanya Google ya. Sangat terkenal ini. Kalau kita di sini bisa disebut itu namanya opak Google ya. Jadi mau tanya apapun, opak Google itu bisa jawab ya. Walaupun kita tahu sebenarnya Google itu diciptakan oleh manusia. Tetapi nyatanya masih Google yang lebih pintar daripada manusia. Nah, karena kenapa? Semuanya dia bisa tahu, dia bisa memberikan informasi. Informasi terkait pendidikan, terkait pekerjaan, terkait kesehatan. Mupanya ini di mana, kemudian tempat ini di mana. Ataupun apapun bisa dijawab oleh Google. Ataupun mungkin karena ini dunia mungkin ada juga browser-browser yang lain yang digunakan. Entah itu mungkin Safari ataupun browser-browser yang lain. Yang intinya digunakan untuk mencari informasi. Kemudian yang kedua yaitu tetap menjaga keakrapan antara teman dengan keluarga. Atau tetap berkomunikasi. Yang memang ini sangat bermanfaat juga bagi kita. Salah satu manfaat dari pengguna internet. Agar sebaik kita komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan teman-teman itu. Kita bisa tetap terjalin. Entah itu ada di loop, entah itu ada di Nado. Dalam satu waktu, seperti sekarang ini, kita bisa jadi ada sama-sama. Padahal sebenarnya kita itu punya tempat yang berbeda. Ataupun sampai dengan luar negeri. Dengan adanya internet itu jadi terbantukan. Kemudian yang ketiga itu adalah up to date dengan berita. Ataupun dengan event-event tertentu. Jadi tetap mengikuti terkininya. Misalnya ada berita-berita tertentu, kita bisa lihat di internet. Ataupun misalnya ada event-event tertentu. Misalnya seperti yang sekarang, Olimpia de Tokyo. Yang mungkin kalau ada beberapa mungkin yang pakai contoh Indihome. Itu nggak disiarkan. Nggak disiarkan secara langsung di TV-nya. Harus kalau mungkin TV-kabel mungkin ada. Tapi kalau beberapa TV-kabel yang lain tidak menggesertakan. Jadi kebanyakan orang-orang pasti akan merujuk ke internet cari. Bagaimana sih hasil pertandingan, contoh badminton, ini si A dan si B. Semuanya jadi merujuk ke internet untuk mencari event-event seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga menonton video, menonton TV show, dan juga menonton film-film lainnya. Mari kita lihat. Tadi saya sempat sudah membingung, apa sih yang menjadi dampak positif ada internet. Sebenarnya itu cukup bermanfaat bagi kita. Salah satunya saya sudah sebutkan tadi. Mudah mencari informasi apa-apa saja kita bisa tanya ke internet. Dan sangat membantu, sangat membantu kita untuk menemukan informasi yang ingin kita cari. Kemudian yang kedua, memudahkan untuk membuat tugas. Bagi para-para mahasiswa, mungkin bagi mereka yang sekolah, dalam pembelajaran, ataupun bagi kita yang sudah bekerja, ingin mungkin mencari sesuatu untuk pekerjaan yang mereka tidak tahu, mereka bisa sembari bertanya di Google contohnya seperti itu. Jadi sangat mudah. Ini saya bandingkan antara 10 tahun terakhir ya, tahun ini dengan tahun 10 tahun yang lalu. Itu sangat berbeda. Dulu saya berkulia itu memang pengguna internet itu masih sangat kurang. Walaupun sudah ada tapi sangat kurang, tidak seperti sekarang. Jadi waktu dulu kita mengerjakan tugasnya itu harus kelajari, harus baca benar-benar buku. Kemudian kalaupun menggunakan internet hanya pakai batas waktu, kalau hanya diungkap itu hanya bisa waktu sekian, dibatasi. Dan hanya seperlunya saja yang bisa dilakukan. Tapi sekarang ini melalui handphone, melalui laptop, komputer itu semuanya bisa diakses. Bahkan buku pun itu sudah ada e-booknya, sudah ada elektroniknya. Jadi sebenarnya orang tanpa pergi ke library untuk membaca cetaknya pun sudah bisa langsung jadi gadgetnya seperti itu. Sehingga mempermudah mahasiswa, sekolah, ataupun ini untuk bisa mengerjakan tugasnya dengan mudah. Kemudian tadi juga saya sudah jelaskan, komunikasi jarak jauh. Kemudian ada juga manfaatnya yang baik yaitu sarana berwirausaha. Apalagi sekarang pandemi COVID-19 ini banyak sekali saya lihat orang-orang jadi memilih untuk berwirausaha lewat online. Menjual produk-produk mereka mungkin lewat contoh marketplace atau yang ada di Facebook. Ataupun mempostingnya. Kemudian nanti lihat apakah mereka itu menjual kue atau sebagainya. Jadi bisa lebih mudah untuk berwirausaha karena disitu banyak sekali orang bisa dengan mudah untuk membaca akan status-status atau promosi-promosi kita. Kemudian ada yang terakhir itu mudah mencari teman di seluruh dunia. Kenapa disini saya masukkan? Karena disini kan rata-rata orang muda ya. Karena saya tahu dan percaya bahwa semua disini pasti menggunakan media sosial ya. Seperti itu. Jadi disini dengan adanya media sosial seperti itu kita jadi bisa mempunyai banyak teman. Entah itu dari berbagai daerah. Entah itu sampai bahkan sampai di luar negeri. Seperti itu. Dan mungkin ada yang punya pasangan atau memiliki pasangan itu jadinya itu karena media sosial. Misalnya sembari-sembari ad-ad siapa ya mungkin oh ini cantik misalnya ad-ad-ad misalnya jantung di FB atau Instagram follow-fo. Tiba-tiba jadi dekat sampai akhirnya ada sempurna menikah itu. Saya tahu ada beberapa cerita yang seperti itu. Teman saya juga seperti itu. Mereka hanya kenalan lewat media sosial yang tanpa ada orang kasih kenalan atau tidak kenal sama sekali. Dan pada akhirnya mereka menikah itu dari segi hal positif. Walaupun mungkin negatifnya juga ada. Karena mungkin kalau teman-teman semua pernah dengar berita bahwa negatifnya ada yang karena terlalu terpercaya dengan orang dunia maya. Bahkan maka mereka jadi kayak terikut seperti itu. Ikut teman ke hal-hal negatif. Atau bahkan sampai ada yang mungkin yang diberita muncul ya. Katanya laki-laki membawa atau istilahnya kalian lari dengan perempuan karena hanya dikenal. Ataupun bahkan sampai hal-hal yang sangat-sangat negatif. Misalnya ada jadi pemeriksaan ataupun sampai dengan pembunuhan. Itu banyak sekali berita yang muncul berkait dengan dampak negatifnya. Itu mungkin beberapa contoh dampak positif. Nah sekarang ini kita masuk ke dampak negatif. Saya sudah singgung beberapa terkait dengan dampak negatif tetapi ada juga terkait dengan bagaimana dampaknya secara fisik, secara mental, kemudian secara sosial dan spiritual. Kita akan bahas satu persatu. Nah bagaimana dampak fisik yang bisa berpengaruh kalau kita menggunakan internet. Tadi ya, saya katakan tadi ya di data yang ada bahwa hampir 9 jam orang Indonesia menggunakan internet. Nah disini dikatakan bahwa ternyata dengan kita menggunakan internet dengan durasi yang lama itu akan membuat orang itu mengalami resiko obesitas. Kenapa bisa saya cuma nonton, saya cuma lihat-lihat media sosial, ataupun apa sebagainya, kok bisa obesitas, bukan berkaitan dengan makan ya. Seperti itu, kenapa bisa obesitas seperti itu. Nah mungkin teman-teman semua bisa nanti berpikir-pikir ya. Apakah yang saya katakan ini cenderung related tidak dengan kehidupannya. Kehidupan teman-teman semua. Biasanya kalau dengan kita misalnya menonton ya contoh, menonton film misalnya contoh, kita akan menjadi kayak naaf dong kalau tidak ada makanan, makanan snack misalnya seperti itu. Tidak ada snack-snack yang bergamping seperti itu. Dan otomatis perihal seperti itu, kalau makan kita yang tidak sehat, atau kalau makan juga kita yang tidak atur, tidak teratur, itu sangat akan berdampak bagi berat badan kita. Mungkin paling signifikan pada saat kita makan snack. Misalnya jam 1 kan sudah makan, oh jam 2 itu sementara nonton, kok nyanda up dong ya kalau misalnya cuma nonton, diam-diam begitu, menikmati. Itu tidak akan berparah segimana ya gitu. Jadi harus ada cemilan istilah yang seperti itu, harus makan-makan seperti itu. Dan itulah yang menyebabkan orang-orang itu bisa beresiko obesitas atau mengalami peningkatan berat badan. Sama halnya dengan sekarang. Mungkin teman-teman semua bisa berpikir. Antara sebelum pandemi dan setelah pandemi itu memang kalau rata-rata orang ya, bersantarakan juga dengan hasil observasi saya, dan mungkin dengan saya sendiri ya. Itu banyak orang yang mengalami peningkatan berat badan ya. Selain mungkin orang cuma, orang katakan bahwa, oh ya cuma di rumah karena PTKM ya, cuma makan, tidur, nonton, makan, tidur, nonton, seperti itu. Kemudian ada juga yang terkait dengan aktivitas yang kurang, hanya karena cuma di rumah ya, cuma nonton, tidur, sambil makan juga seperti itu. Jadi aktivitasnya seperti itu, tanpa ada olahraga. Nah itulah yang menyebabkan orang-orang bisa cenderung untuk mengalami resiko obesitas. Kemudian yang kedua yaitu mata lelah. Mata lelah itu bisa dicirikan seperti mata terasa nyeri, pedi atau gatal, mata berair atau terasa kering, pandangan kabur atau berbayang, mata lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi teman-teman, salah satu gejala yang muncul, misalnya mata saya hanya terasa pedi, itu sudah diklasifikasikan bahwa teman-teman itu sudah mengalami yang namanya kelelahan mata atau mata lelah. Jadi bukan berarti mata lelah itu harus muncul semua keadaan gejala ini. Jadi salah satu saja terkait dengan gejala yang itu sudah dikatakan sebagai ada masalah dengan mata lelah atau tersebut dengan kelelahan mata. Itu karena mungkin kita punya paparan dengan misalnya pas online atau meeting ataupun dalam bekerja karena terlalu terpapar lama dengan layar sehingga menyebabkan mata kita menjadi lelah. Nanti kita akan bahas bagaimana supaya kita tetap menjaga mata kita supaya kita lelah karena bentuk dalam. Karena kan seharusnya tetap online seperti itu. Kemudian selanjutnya ada keluhan sakit leher atau punggung. Mungkin teman-teman semua sudah bisa melihat-lihat, oh iya ini kok ada ya di keluhan saya seperti itu. Biasanya orang yang dengan durasi lama berhadapan dengan letup atau apalagi posisinya tidak sesuai dengan ketentuan apa kita katakan itu posisi ergonomis itu akan menyebabkan orang itu mengalami keluhan yang namanya sakit leher dan punggung. Makanya harusnya nanti saya akan jelaskan bagaimana supaya posisi kita saat nanti berhadapan dengan laptop atau komputer itu posisinya itu bagus supaya nantinya tidak atau mencegah yang namanya keluhan sakit leher atau punggung. Kemudian juga ada terkait dengan carpal tunnel syndrome. Mungkin ini ada yang sudah pernah dengar atau mungkin masih baru dengar ya. Jadi kalau bicara carpal tunnel syndrome itu berkaitan dengan celapak tangan kita ya. Celapak tangan kita yang biasanya ini disebabkan oleh saat kita mengetik atau menggunakan mouse ya. Kita menggunakan mouse yang tidak sesuai posisi yang benar ya. Tadi kalau saya katakan tadi yang keluhan sakit leher punggung itu karena posisi kita duduk itu tidak sesuai. Nah kalau carpal tunnel syndrome itu muncul karena posisi tangan kita yang tidak sesuai. Nah posisi kita yang tidak sesuai itu akan menyebabkan kita punya tendon yang ada di tangan itu akan membengkak sehingga nanti dia akan menghimpit kita punya saras yang ada di tangan sehingga menyebabkan yang namanya kesemutan, kemudian mati rasa atau kebas, kemudian bahkan sampai dengan rasa sakit yang bisa muncul. Bukan hanya di satu tangan, bahkan sampai dua tangan ataupun bisa sampai dengan bujarnya. Itu yang namanya carpal tunnel syndrome. Kemudian juga ada gangguan pola tidur ya. Gangguan pola tidur karena mungkin saya katakan tadi ya contoh-contohnya ada game, ada media sosial dan karena mungkin ini orang muda apalagi mungkin ini cewek cowok yang baru PDKT mungkin ya baru PDKT masih fall in love syndrome jatuh cinta ya. Karena ini sudah larut paham, sudah waktunya tidur tapi karena sangat serius, suka nantinya oh mungkin mau cepat jadi atau bagaimana masih fokus bah, masih fokus saling misalnya chatting atau lewat WhatsApp atau messenger apapun-apapun. Jadi tidak lihat jam yang ternyata, sebenarnya sudah jam 2 pagi misalnya tapi karena keseriusan PDKT jadi lupa ya sindrom jatuh cinta ya. Ataupun mungkin sudah misalnya waktunya sudah pas, oh sudah mau tidur, sekarang sudah larut malam, mungkin sudah peminta, tapi karena falling in love jadi sebanyak bagaimana ya nanti kalau saya ketemu dengan si A, B, bagaimana ya kalau saya ketemu dengan si B, jadi kayak kepikirannya seperti itu. Ataupun mungkin yang tadi, bermain video games ya, karena second service-nya bermain video games sampai berlarut malam jadi kayak lupa waktu. Jadi pikiran kita fokus sampai dengan mau rasa tidur itu jadi hilang ya karena kita punya pengaturan jam itu tidak sesuai seperti itu. Sehingga nantinya pula tidur kita jadi tidak sesuai dan nantinya pengaruhnya itu kita tahun pagi itu tidak sesuai. Harusnya kalau kita tidur itu kan kita membuat tubuh kita itu beristirahat kan, beristirahat. Jadi jadi sepanjang hari semua sistem di dalam tubuh kita itu bekerja, tidur itu waktunya supaya kita punya sistem di dalam tubuh itu, kita itu beristirahat sehingga besarnya itu kita bisa gunakan kembali untuk beraktifitas. Tapi kalau kita tidak cukup tidur, bagaimana nantinya tubuh kita itu dapat beristirahat. Nanti paginya itu kita pasti akan merasa tidak segar, mungkin adalah mata pandas, segala macam. Itu menyebabkan karena pengaruh dari kualitas tidur kita yang buruk. Kemudian bagaimana dari segi dampak mentalnya? Nah yang pertama itu ada gangguan citra tubuh. Kenapa gangguan citra tubuh? Ini seperti ini contohnya. Jadi misalnya si A, fans misalnya contoh dengan idol K-pop misalnya. Biasanya kan ada begitu ya, di orang-orang itu ada suka yang dia suka lihat, dia punya idulannya siapan misalnya seperti itu. Dan kadang itu bisa memunculkan masalah kepada citra tubuh kita. Karena kenapa ya dia punya bentuk tubuhnya, body goal-nya itu benar-benar sangat bagus, sabuknya sangat indah, atau dia sangat tampan, atau dia sangat cantik. Ataupun misalnya teman-teman kita, kemudian dia posting HP baru, misalnya posting mobil baru. Jadi membuat citra punya diri ini jadi seakan-akan jadi rendah diri, tidak pede. Jadi kadang akan muncul, misalnya ini ada pertemuan alumni, tapi karena kita lihat pertemuan alumni-nya, teman-temannya itu sudah ada mobil misalnya, sudah ada pekerjaan-pekerjaan misalnya. Jadi tidak pede nanti ketemu dengan teman-teman alumni, karena nantinya saya kan belum bekerja misalnya seperti itu, saya belum punya mobil misalnya seperti itu. Jadi merasa tidak percaya diri, itulah yang menyebabkan seseorang itu bisa mudah mengalami gantuan citra tubuh. Kemudian selanjutnya ada internet addiction, atau kecanduan internet. Jadi kecanduan internet ini sekarang ini merupakan penyakit mental yang sangat banyak ada di kalangan remaja maupun di kalangan remaja. Karena kenapa? Karena coba mungkin dari teman-teman bertes ya, tes kepada diri sendiri, kira-kira satu hari saya bisa tidak pegang, tidak menggunakan internet atau media sosial. Boleh pegang handphone, tapi handphonenya itu dikasih off, dia punya data, aku tidak pakai wifi misalnya. Jadi cuma benar-benar bisa hubungi lewat contoh SMS atau misalnya telpon. Apabila teman-teman merasakan gelisah, stres, depresi, atau mungkin lagi PDKT, ada balasan tidak? Kalau sudah mulai merasakan hal seperti itu, hati-hati teman-teman, itu sudah masuk dalam kategori internet addiction, atau kecanduan internet, yang sudah mulai ada rasa gelisah. Tidak boleh kalau tidak pegang handphone ataupun menggunakan internet, ya seperti itu. Itu adalah ciri-ciri untuk geja dari internet addiction yang ujung-ujungnya itu sangat berdampak pada mental, dan sangat berpengaruh pada kesehatan mental, ataupun paling parahnya itu bisa sampai dengan benar-benar jiwa. Mungkin teman-teman pernah dengar, ada berita yang mengatakan bahwa akibat internet addiction, orang-orang ada yang sampai dengan bunyi diri, karena stres, atau misalnya karena bermain, tidak bisa mencapai target, tidak menang, atau tidak naik ranking, misalnya ada contoh PUBG, atau PUBG, atau Mobile Legends, misalnya seperti itu. Itu bisa sangat berpengaruh. Ini saya akan ceritakan tentang beberapa pengalaman bahwa yang saya dapati, saya aset praktik di rumah sakit jiwa. Di situ ada anak remaja yang dia masuk di rumah sakit jiwa dikarenakan internet addiction yang sudah sangat parah. Dia itu karena saking tertariknya dengan bermain video game, jadi tiap hari main video game dengan durasi yang lama, sampai-sampai dia tidak bisa membandingkan mana yang dunia game dan dunia nyata. Jadi ini saya contohkan seperti misalnya main PUBG, misalnya contoh. Main PUBG, kan kalau di PUBG itu ada musuh kemudian dikena pebak, contoh seperti itu ya. Tetapi pada saat di dunia nyata, orang yang sudah sangat parah internet addiction-nya itu, dia akan merasakan bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya itu adalah musuhnya. Dan otomatis kalau dia berpikir itu adalah musuhnya, maka dia akan menyerang. Dan itu adalah kejadian nyata. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang sudah dengar, tetapi itu benar-benar terjadi. Makanya kita perlu untuk menjaga jangan sampai saya sendiri atau teman-teman itu sudah mulai mengalami yang namanya internet addiction. Kemudian yang terakhir itu adalah kecenduan pornografi ya. Kalau tadi yang kecenduan penelitian internet, ini lebih, ini lagi, kecenduan pornografi ya. Jadi sekarang ini memang dari penelitian yang ada baik itu dari internasional, dari nasional, bahkan sampai dengan yang ada di menadu ini beberapa waktunya lalu, dari mahasiswa melakukan penelitian terkait dengan kecenduan pornografi di kalangan remaja, dan didapati mereka benar-benar kecenduan. Artinya, berbicara pornografi itu mereka jadi seperti bukan sesuatu hal yang disemui-semuihkan, atau artinya itu terjadi lomba. Jadi anak-anak remaja ya, jadi tidak merasakan bahwa itu sesuatu hal yang sebenarnya itu tidak, ini untuk dipublikasikan ke orang-orang. Tetapi itu mereka jadi kayak umrah ya, orang bicara, anak-anak remaja bicara tentang pornografi itu jadi biasa saja seperti itu. Dan itu, teman-teman, bukan hanya yang ada di perkotaan, tapi di bagian pada saat. Nah, itu semuanya didapati karena apa? Karena bagaimana mereka mengakses internet. Karena pastinya pornografi itu didapati dari mana? Pastinya dari akses internet. Dan itu harus benar-benar dicegah dari sekarang. Nanti juga berkaitan juga dengan mungkin anak-anak kecil ya, kita punya anak-anak, ataupun kita punya keluarga. Itu benar-benar harus kita benar-benar dampingi bagaimana mereka menggunakan gadget yang ada. Kemudian ada juga dampak yang sangat fatal ya. Saya lihat di berita ini, saya suka sekali nonton berita-berita kriminal ya. Nah, di situ saya lihat ada berita bagaimana seorang anak muda, dia memperkosa nenek-nenek ya. Dan selidik punya selidik, ternyata dia sampai melakukan itu karena didasari sebelumnya dia nonton yang namanya pornografi dulu. Dia nonton, kemudian mungkin karena sudah sangat kecanduan, dengan sudah ada bayangan-bayangan di dalam pikirannya, dan akhirnya dia berbuat nekatan. Nah, itulah contoh-contoh kenapa internet juga itu bisa bersifat sangat negatif untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dari dampak sosialnya. Pertama itu kurangnya komunikasi tetap muka ya, pastinya ya. Jadi, ini orang kalau kumpul-kumpul harusnya bisa bercengkrama dengan baik, tetapi orang-orang jadi sibuk sendiri dengan gadget mereka. Cek apakah ada pemberitaan atau tidak. Sehingga mungkin ada orang yang berbicara di sampingnya, di depannya, bertanya, jadi tidak fokus, seperti itu. Jadi, mungkin ada orang yang jadi tersinggung. Bisa bicara dengan kamu, kamu nggak dengar, seperti itu karena sibuk, sibuk dengan gadgetnya, seperti itu. Kemudian, terciptanya antisosial. Terciptanya antisosial ini terhubung juga dengan internet edition. Maka dia, biasanya kalau orang dengan internet edition juga salah satunya itu, dia akan antisosial. Artinya dia tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Jadi, lebih cenderung maunya di rumah, bermain dengan gadgetnya, main games, atau apapun. Jadi, dia lagi punya kesenangan sendiri tanpa bersosialisasi. Walaupun sebenarnya di dalam dunia ini, kita tidak bisa hanya hidup sendiri. Kita perlu punya namanya bersosialisasi sebagai produknya manusia, seperti itu. Tapi, adanya keadaan seperti itu membuat orang-orang jadi antisosial, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian, adanya kemurah-murah. Ini contohnya juga terkait dengan adanya cyberbullying. Banyak anak-anak muda yang melakukan cyberbullying, menghina teman-temannya, ada juga body shaming mungkin seperti itu, yang pada dasarnya setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin orang yang lain bisa menganggap mungkin bercandaannya itu normal, hanya bercanda. Tapi, bisa saja si A itu merasa tersinggung dengan apa yang sudah diketahkan oleh teman kita. Mungkin buat media sosial, atau mungkin saat kita share, kita punya status, mungkin kita punya sindiran maunya ke si A misalnya. Tetapi, ternyata yang merasanya itu si B, si C, dan si D, seperti itu. Dan memang sekarang ini juga didapati bukan hanya hal seperti itu, cyberbullying, itu juga didapati bahwa moral juga yang terjadi kepada anak-anak orang muda itu, bahkan sampai dengan orang dewasa pun, itu ada. Misalnya, seperti ini contohnya. Ada orang kecelakaan, kemudian tiba-tiba meninggal di tempat. Orang-orang itu pasti akan berbondong-bondong untuk foto. Yang seharusnya ya, harus pertolongan pertama dibantu, sepatu masih bisa ditolong. Tapi, orang-orang malahan datang dekat, tapi banyak orang yang berdekatan datang mendekati contoh yang kecelakaan, tetapi bukan datang untuk membantu. Malahan masuk foto, kemudian di-share. Seperti itu contoh-contohnya bagaimana dunia sekarang dengan dunia ilmu pengetahuan teknologi yang semakin canggih, tetapi moralnya itu semakin menurun. Kemudian selanjutnya ada penjajahan budaya. Kalau teman-teman bisa lihat di slide itu, bagaimana kaum etnisnya Jawa, dari pakaiannya seperti ini, kemudian tiba-tiba jadi seperti ini. Itu sebenarnya itu sangat berpengaruh dari dunia internet yang ada ya. Misalnya, contohnya, anak-anak muda sekarang ya, karena sering menonton K-pop, jadi orang-orang sekarang semuanya pengennya bergaya seperti orang-orang Korea dari segi mungkin pakaiannya. Yang sebenarnya itu bukanlah budaya kita, ataupun misalnya ada juga yang sudah mempraktekan budaya, misalnya budaya dari budaya barat misalnya. Kita yang budaya timur sebenarnya tidak menggunakan budaya-budaya seperti itu, tapi dilakukan karena ada adaptasi dengan kita lihat-lihat video, oh kayaknya ini bagus, mungkin saya bisa tiru seperti itu. Karena memang sekarang ini paling nyata yang saya lihat itu bagaimana orang-orang itu bersikap dari segi pakaiannya karena ada jatuh di kejahatan saja ya. Kemudian bagaimana dari segi spiritualnya? Ini ya, berkurangnya waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena tadi saya katakan ya, ada kurang lebih 9 jam orang-orang menggunakan waktu untuk internet. Jadi banyak, ini data ya secara penelitian ya, bukan dari saya punya kata-kata ya. Ini jadi kurang waktunya dengan Tuhan, kurang waktunya mempelajari Alkitab, bahkan konsentrasi beribadah jadi terganggu. Mungkin saja sekarang, misalnya kita lagi ibadah misalnya. Tapi kita ibadahnya online misalnya. Pakai handphone misalnya. Mungkin pakai laptop tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau pakai handphone misalnya, tiba-tiba bunyi-bunyi, oh ternyata ada W.A. misalnya. Jadi harusnya fokus kita beribadah jadi terganggu, jadi tidak konsentrasi. Sekarang itu, kita menggunakan internet atau teknologi zaman sekarang. Ataupun kita ke gereja yang harusnya bermanfaat ya, teman-teman. Kita bisa ada Alkitab, bisa dengan mudah dicari, ada lagu Sion, semuanya lengkap di gadget yang ada. Tapi sebenarnya itu bisa bermanfaat jadi sisi negatif. Kadang-kadang sudah fokus membaca Alkitab, tiba-tiba ada pesan masuk. Jadi langsung distraksi, teralihkan. Ini saya ingin katakan bahwa secara penelitian ternyata, dikatakan bahwa ternyata orang yang membaca Alkitab secara menggunakan gadget dengan menggunakan yang cetak, ternyata dilihat perbandingannya, dan dilihat bahwa ternyata mereka yang membaca Alkitab dengan menggunakan kertas cetak, itu mereka punya interpretasi, atau mereka baca kemudian mengerti dengan baik tentang Alkitab, itu jauh lebih besar dibanding mereka yang menggunakan gadget saat membaca Alkitab. Itu contoh sederhana. Bagaimana saya katakan sebenarnya itu membantu, tapi di sisi pihak negatifnya itu, jadi mempengaruhi bagaimana keadaan spiritual kita. Ini saya akan juga jelaskan bagaimana secara penelitian menjelaskan bahwa ini secara dunia, bukan juga hanya untuk khusus Kristen, tapi juga dengan Islam, bahkan sampai dengan Hindu datanya bahwa ternyata orang-orang muda sekarang ini, mereka itu frekuensi berdoanya itu, yang berdoa setiap hari itu hanya 39%. Kemudian yang jarang itu adalah 36%. Artinya belum sampai 50% orang muda itu mengeluangkan waktunya untuk berdoa. Kemudian selanjutnya membaca Alkitab, atau kitab sucinya mereka. Di sini kita lihat bahwa satu kali seminggu itu 25%. Kemudian yang tidak pernah, bahkan jarang itu 53%. Setengah, setengah, hampir setengah, setengah lebih ya, setengah lebih, setengah lebih, setengah seperti itu tidak membaca Alkitab. Ini topik yang paling penting. Jadi bagaimana cara kita menjaga supaya diri kita agak selalu aman saat kita online, atau seperti judul topik kita, stay safe online. Kita memang harus, mau tidak mau, harus online. Tapi bagaimana supaya kita tetap selalu aman untuk saat kita online. Ini ya, yang pertama kita olahraga ya. Kita olahraga, kita lakukan olahraga itu 30 menit sehari. Kemudian, jangan lupa nanti saat olahraga itu, pemanasan dulu. Jangan sampai nanti kalau tidak ada peregangan, itu akan membuat tubuh kita malah menjadi sakit ya. Kalau tidak ada peregangan, apapun misalnya saat kita olahraga itu, langkah baiknya itu kurang dari 2 jam sebelum makan atau setelah makan. Karena kalau misalnya dalam periode seperti itu, kita punya pencernaknya masih sementara bekerja. Kalau kita tidak, atau kita langsung berolahraga saat kita selesai makan, itu menyebabkan pencernak kita akan terganggu. Bisa saja salah satunya itu buntan, misalnya seperti itu. Misalnya belum terserah, sampai dengan lambung, misalnya contoh, karena kita sudah bergerak-bergerak, maka makanan itu bisa kembali lagi. Itu salah satu contohnya. Jadi angka baiknya kita berolah-olah itu 2 jam, sebelum 2 jam, atau setelah 2 jam. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup di sini yaitu kuantitas dan kualitasnya. Kuantitasnya itu berarti kita harus tidur 7 jam malam ya, bukan siang ya, tapi malam hari itu kita harus tidur selalunya 7 jam. Dan kualitasnya itu saat kita bangun, itu kita merasakan ini ya, bangun paginya ya hari, itu segar, kemudian tidak sering terbangun saat tidur, dapat tidur dengan mudah, 30 menit setelah berbareng. Itu dikatakan kualitas hidup kita itu baik. Seperti itu. Tapi, bukan berarti misalnya kita tidurnya 7 jam, tapi kita tidurnya itu jam, misalnya jam 3, kemudian sampai dengan hitungan 7 jam setelahnya. Itu bukan seperti itu. Karena sebenarnya waktu kita tidur itu paling bagus itu, itu adalah paling lambat itu jam 11 malam. 11 malam, karena jam 11 malam itu adalah waktu memang sudah diprogram oleh Tuhan untuk tubuh kita untuk bisa menggantikan sel darah-darahnya kita. Ataupun ada beberapa hormon yang bekerja benar-benar untuk di waktu tersebut. Jadi, kalau kita tidak sesuai dengan jam tidur kita, itu akan mempengaruhi kualitas tidur kita. Jadi, walaupun kita tidur 7 jam, misalnya tidur jam 5, tapi bangunnya sudah siang, walaupun mungkin sudah 10 jam, tapi bangunnya mungkin tidak segar, malahan jadi pegal-pegal. Itu menandakan bahwa kualitas tidur kita tidak baik. Kemudian, makan makanan yang bergisi. Teman-teman semua bisa lihat di sini, harusnya makanan kita itu seperti apa. Jadi, kurang lebih ini ya, untuk seperempatnya itu lauk pauk, buah-buahan, kemudian ada sayuran dan makanan pokok. Saya tidak bahas banyak tentang makanan ya, karena saya percaya teman-teman juga semua sudah tahu bagaimana sih makanan yang baik untuk tubuh. Karena, seperti yang sudah disampaikan dari Alkitab, bahwa dalam kegirian 1-29, bahwa makanan yang baik itu yang seperti apa ya, yaitu tumbuh-tumbuhan yang bergiji, kemudian atau buahnya yang bergiji, itu adalah makanan yang baik untuk kita. Dan memang di dalam penelitian, baik itu sekarang ini ataupun penelitian dari zaman Alkitab, itu sudah diteliti ya. Teman-teman bisa baca dari Daniel 1-12-15 yang mengatakan bahwa ternyata pada saat dilakukan penelitian selama 10 hari dan meal hanya makan misalnya sayur-sayuran ya, misalnya ya, ini sudah sudah jelas ya sudah ada Alkitab hanya makan sayur-sayuran kemudian dibandingkan mereka yang makan santapan raja. Dan memang hasilnya nih dikatakan bahwa perawakannya Daniel dan teman-temannya itu lebih baik bagi mereka yang dibanding mereka yang makanan santapan raja. Namanya santapan raja itu pasti dagi-dagi makanan yang sedap-sedap, tetapi dibandingkan mereka yang hanya makan sayuran ternyata mereka itu perawakannya itu lebih baik dibanding mereka yang makanannya yang enak ya. Itu salah satu contoh kenapa sebenarnya makanan kita itu harus sayur-sayuran buah-buahan seperti itu karena itu adalah makanan yang baik yang sudah ada di dalam Alkitab. Kemudian juga kecanduan internet. Bagaimana supaya kita tidak mengalami kecanduan internet? Tentunya kita harus benar-benar setting kita punya waktu dengan baik. Jadi misalnya tadi durasi di Indonesia itu kurang lebih hantus 9 jam untuk pengguna internet kita bisa set up kita punya jatuh setiap hari. Misalnya oh dari jam sekian saya mau olahraga jam sekian saya punya kelas jam sekian saya mau olahraga jam sekian oh bolehlah saya mau cek-cek mungkin media sosial atau internet dibatasi waktunya. Dan kalau boleh mungkin kita bisa kasih ke misalnya punishment misalnya oh kalau waktunya saya tidak sesuai mungkin apa sih yang akan jadi punishment misalnya kalau saya lewat waktu misalnya harusnya saya penggunaan media sosialnya hanya 2 jam tapi contohnya jadinya 3 jam mungkin punishmentnya oh mungkin besoknya saya tidak contoh berbelanja mungkin ada punishment yang bisa diatur sendiri supaya nantinya kita tidak mengalami yang namanya kecanduan internet yang paling penting itu adalah set up kita punya aktivitas hari-hari dan pastinya itu akan benar-benar bisa teratasi untuk kecanduan internet walaupun mungkin nanti kalau misalnya tuntutan pekerjaan ataupun tuntutan penjian itu beda lagi tapi intinya kita set up yang sampai nanti fokusnya kita itu di internet terus kemudian menjaga kesehatan mata seperti yang katakan tadi rentan sekali ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua gunakan gadget atau gawai itu maksimal 2 jam dengan jaga jarak minimal 40-50 cm dari layar laptop atau dari layar handphone kita punya jarak mata dengan jarak itu harus 40-50 cm kemudian kurangi tingkat kecerahan layar saya tentu saya teman-teman sudah tahu bahwa radiasi dari laptop ataupun gadget juga itu akan mempengaruhi mata kita kemudian juga kalau misalnya kita dituntut untuk bisa menggunakan gadget lebih dari 2 jam kita bisa pakai rumus 20-20-20 ini saya akan jelaskan maksudnya setiap 20 menit itu menetap layar gadget handphone atau laptop kemudian 20 detik kita istirahat kemudian pandang benda berjarak 20 kaki atau sekitar 6 meter jadi kalau kita punya durasi harus berhadapan dengan internet itu sebanyak 2 jam lebih dari 2 jam kita pakai yang rumus 20-20-20 jadi setiap 20 menit berarti yang saya lakukan saya berhenti seginap kemudian istirahatkan mata 20 detik bisa tutup mata atau kedipan kemudian pandang benda yang jaraknya sekitar 6 meter kemudian yang terakhir yang kita bisa lakukan itu relaksasi mata dengan cara menggosok-gosok dulu kedua tangan kemudian hangat supaya dia hangat kemudian nanti letakkan seperti yang digambar di bagian kelompak mata yang dipejam kemudian pijat pelan-pelan seperti itu kita akan benar-benar merasakan dia punya relaks teman-teman bisa sambil pakaikan itu benar-benar akan sangat merasa relaksasi matanya seperti itu kita bisa lakukan itu setiap saat kalau kita merasa membutuhkan mata kita sudah benar-benar terasa lelah selain yang tadi 20-20-20 kita juga pakai alasasi mata kemudian bagaimana cara supaya kita mencegah supaya tidak terkena carpal tunnel syndrome ini ya posisi yang benar saat kita mengetik harus sejajar teman-teman bisa lihat jangan lakukan seperti ini yang burung ini berarti salah kemudian bagaimana juga terkait penggunaan penggunaan mouse-nya harus sejajar ini adalah sejajar-sejajarnya kemudian ini juga sejajar dengan kita punya jari pelunjuk jari tengah maksudnya kemudian ini juga tangan kita jangan terlalu mengangkat seperti ini jadi seperti ini harus sejajar supaya nantinya tidak akan atau menjaga terjadinya kapotan kalau sudah terjadi apa yang akan kita lakukan kita bisa melakukan eksersis seperti yang ada di gambar dengan gerakan-gerakan ini teman-teman bisa lihat kemudian bisa praktekan di rumah untuk supaya rasa kesemutan ataupun sakit di daerah kita punya telapak sangat itu bisa berkurang dengan gerakan-gerakan ini kemudian bagaimana tadi saya sebutkan bahwa dampaknya itu kita punya leher bahkan punggung itu jadi sering sakit kita bisa lakukan posisi ergonomis ini caranya layarnya itu harus 40-75 cm maksimal di sini dari layar kemudian kita punya mata kemudian posisi hidup kita harus benar-benar lurus jangan nanti sudah miring-kirim dan kanan mungkin sudah tidur di depan mungkin laptop atau mungkin membungkuk itu yang perlu kita lakukan jadi ini adalah beberapa perihal yang perlu dilakukan saat kita kita duduk di harapan supaya kita tidak merasakan yang namanya sakit punggung atau sakit kemudian ini yang paling penting teman-teman semua dalam mengenakan media sosial itu kita harus benar-benar bijaksana yang saya katakan tadi bahwa mungkin kita menyinggung orang lain tapi ternyata si A, B, C, dan D yang tersinggung dan kemudian jadi mengalami permusuhan antara kita dengan teman-teman yang lain jadi kita harus benar-benar bijaksana dalam menggunakan internet dan media sosial dan yang terpenting teman-teman kita punya satu tujuan yang sudah dikatakan yang kita sudah tahu semua sudah kita tahu semua itu tidak pernah berubah baik itu tahun kemarin 10 tahun yang lalu bahkan sampai dengan sekarang entah itu sebelum COVID sampai dengan COVID itu masih sama Ibrahim 17.8 bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya nah orang-orang berpikir saya kan masih muda kata orang bahwa kalau masih muda ya gunakan waktu sebaik-baiknya bisa bersenang-senang dengan kehidupan duniawi tetapi saya mengingatkan bagi teman-teman pemuda-pemudi yang ada bahwa jangan berpikir seperti itu ya ingat Roma sekolah tempat bahwa tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengarkan dia bagaimana mereka mendengarkan dia jika tidak ada yang memberitakan kalau bicara siapa yang harusnya mengabarkan berita tentang Yesus harus haruskah hanya orang tua haruskah hanya pendeta atau majelis timat misalnya seperti itu tadi saya katakan bahwa orang berpikir bahwa saya muda harus meluangkan waktu sebaik-baiknya untuk menikmati masa muda ini ya saya ingin bagikan kembali dalam penghormat Badu Bas ayat 1-8 tentang nasihat untuk orang muda disini terkait dengan kesiasiaan saya katakan tadi kapan harusnya kita bisa mengabarkan berita hijau untuk orang yang belum mengenal Tuhan sebenarnya kalau kita lihat dari penghormat Badu Bas Sf-8 ini jangan sampai tunggu orang sudah tua untuk bisa mengabarkan firman Tuhan kenapa kalau teman-teman baca ya saya tidak akan bacakan satu persatu biasanya dikatakan jangan sampai nanti kita sudah tua sudah membungku contohnya artinya mengatakan bahwa jangan sampai nanti kita mengabarkan Injil nanti misalnya saya katakan tadi bahwa online itu mempermudah kita untuk menyampaikan informasi harusnya sekarang ini kita biaksana itu membagikan firman Tuhan itu dengan sangat mudah karena tadi saya katakan ada hampir 9 jam orang menghabiskan waktu dengan internet tapi bagaimana apakah kita menghabiskan itu hanya untuk kepentingan kita bagaimana itu kita kita lakukan untuk mengabarkan Injil waktu itu kita lakukan untuk mengabarkan Injil karena kenapa dari dasihat yang tercampur dalam pokok Badobas saya katakan bahwa jangan tunggu nanti kita punya mata sudah tidak bisa melihat orang-orang pasti kalau sudah lansia sudah tidak matanya sudah mulai terganggu otomatis tidak akan sangat tering untuk menggunakan media sosial pasti sudah tidak bisa membaca tulisan-tulisan yang kecil yang ada di media sosial contohnya jangan tunggu nanti sudah tua jangan tunggu nanti sudah tidak bisa berjalan jangan tunggu nanti sudah tidak bisa berkata-kata sudah tidak bisa semangat untuk berbicara mengabarkan Sermon Tuhan jangan tunggu sampai kita sudah lansia jadi harusnya pada saat kita berada di usia seperti ini usia orang muda jangan sampai nanti kita ini ya kesiasiaan jangan nanti tunggu nanti tunggu kita sudah sudah menikah tunggu kita sudah jadi ketua jemaat misalnya tunggu sudah ada jelis jemaat nanti tunggu tunggu sampai akhirnya sudah lansia dan tidak bisa mengabarkan pekebaran Sermon Tuhan seperti yang saya katakan tadi kita punya tanggung jawab yang besar yaitu mengabarkan berita Sermon Tuhan kepada orang yang belum menemukan Tuhan jadi mari kita jadi bijaksana kita bisa membagikan melalui media sosial terkait pekebaran Sermon Tuhan ayat yang terakhir dalam Romado Bas ayat 2 jangan langsung menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat mengindahkan manakah kerenat Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna jadi memang internet online sekarang ini bisa membuat kita mengikuti dunia zaman sekarang K-pop misalnya ataupun budaya-budaya yang lain kita bisa mudah untuk cenderung terikut dengan budaya seperti itu tapi ingat bahwa kita punya tanggung jawab yang besar yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan selagi kita masih ada di dunia jadi ini ya berubahlah oleh pembaruan budimu kalau kita tahu kita sudah mengenal mana yang baik mana yang tidak baik lakukanlah untuk kalau kita sudah tahu bahwa tugas kita untuk menyampaikan cermat Tuhan kepada orang lain maka lakukan karena itu adalah hal yang baik dan yang diinginkan oleh Tuhan karena sehingga kamu dapat menjadikan mana kenapa Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna jadi marilah kita sebagai orang muda yang masih memiliki tenaga yang cukup masih memiliki mata yang baik kita gunakan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan terima kasih saya bawa dengan Yesus amin amin di ucapkan banyak terima kasih kepada Mem Angel Tendian yang telah banyak membagikan ilmu kepada kita semua pada malam hari ini baiklah saat ini kita masuk di sesi tanya jawab sekali lagi diingatkan bahwa pertanyaan di malam hari ini hanya dibatasi sebanyak dua pertanyaan disini sudah ada yang bertanya yang pertama pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana mengatasi orang yang kecanduan pornografi ini mau langsung jawab atau rampup dulu langsung jawab bagaimana bagaimana kita mengatasi orang yang sudah kecanduan yang paling pertama berdoa intinya kita berdoa minta kekuatannya karena kalau bicara kecanduan artinya itu berkaitan dengan kita punya pikiran kita punya mental teman-teman semua karena namanya kecanduan itu berarti sudah salah satu bentuk dari kebiasaan kita kita tahu sama-sama kalau bicara kebiasaan berarti hal yang sudah cukup sulit untuk kita tinggalkan tapi kalau kita benar-benar sudah seperti itu yang pertama kita yang tadi saya katakan berdoa kepada Tuhan kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu benar-benar kalau misalnya kecanduan pornografi berarti kita coba untuk tidak menggunakan diri itu harus dari mindset-nya kita mindset-nya kita bahwa pornografi itu tidak baik otomatis itu akan membuat kita punya pikiran jadi positif atau juga bisa kalau memang sudah sangat berat itu biasanya ada dia punya treatment tersendiri ada dalam kita punya kelas dalam kejiwaan itu punya kelas tersendiri mengatasi bagi mereka yang benar-benar sudah bentuk parah jadi ada beberapa kelas yang memang benar-benar kita berdua dengan orang tersebut kemudian benar-benar kita bicarakan kemudian ada beberapa treatment-treatment bagaimana supaya kita bisa mengatasi pola pikirnya karena yang saya katakan tadi kalau awalnya dengan pikirannya kita kita sudah berdua juga kita tidak susah untuk bisa lepas dengan itu itu kita harus bisa bantu dengan treatment dengan kalau saya katakan si kejiwaan bisa sangat berhubungan jiwa karena itu salah satu treatment dengan kejiwaan tapi kejiwaan di sini berarti itu sudah gangguan karena saya bisa sebutkan sebenarnya kita semua ini memiliki yang namanya gangguan jiwa sebenarnya karena salah satu contohnya kita sudah tahu misalnya contoh melakukan sesuatu itu salah itu salah tapi kita lakukan itu kita itu mengalami gangguan jiwa makanya yang saya katakan tadi berbicara hal-hal yang seperti kecanduan itu harus berbicara dengan kita punya mental jadi kalau memang ada orang yang seperti itu kita biasanya ada treatment tersendiri ada mereka ada kelas khusus untuk bisa membuat mereka itu lepas tapi kalau misalnya kecanduannya itu masih dalam derajat yang rendah yang perlu kita lakukan itu berdoa kepada Tuhan berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan saya yakin mempercaya itu pasti kalau misalnya ada pikiran ini ya saya tahu bahwa iblis itu itu dimana saja dan dia akan meluangkan waktu untuk bisa mengetahui apa sih yang menjadi kelemahan kita misalnya dia tahu ini kelemahan kita itu ya menonton pornografi dia akan manfaatkan itu sebesar-besarnya untuk bisa menjatuhkan kita dan yang pastinya yang untuk bisa menjatuhkan dengan pertolongan Tuhan jadi makanya pada saat ada muncul pikiran seperti itu berdoa pasti minta kekuatan kekuatan itu pasti Tuhan selain yang kalian saya katakan tadi ya butuh kelas-kelas khusus kemudian atur mungkin kalau ya kalau boleh ya tidak tegang gadget seperti itu tidak ada online-online sepertinya itu pasti akan teratasi untuk kecanggungan telegrafinya mungkin itu saja mungkin bagaimana yang bertanya apakah masih kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan halo bagaimana apakah sudah bisa diterima jawabannya bagaimana yang bertanya oke oke sudah yang penting intinya kita punya mindset dan kedekatan kita dengan Tuhan itu pasti itu tidak akan terjadi mungkin pertanyaan yang kedua mungkin nah pertanyaan yang kedua dalam konteks work from home menggunakan laptop dan jaringan internet tentunya bekerja paling kurang 8 jam sehari kadang di atas 10 jam sehari akibat dari bekerja via online maka flow pekerjaan menjadi lebih panjang dan ribet dengan tuntutan service level yang harus dipenuhi setiap hari maka berada di depan layar monitor atau laptop dalam waktu yang lama menjadi masalah serius mohon diberi kiat-kiat terbaik bagaimana memanage waktu dan gaya hidup yang berubah di masa pandemik seperti ini itu pertanyaan kedua terima kasih saya rasa tadi saya sudah jelaskan ya bagaimana kita berhadapan lama di depan laptop seperti itu tapi mungkin tambahannya kalau misalnya terkait dengan muncul stress karena beban kerja seperti itu itu memang masuk dalam management stress yang bisa kita lakukan adalah itu selain relaksasi ya itu bisa juga digunakan kita bisa mengatur kita punya waktu misalnya seperti ini tadi saya dikatakan bahwa 10 jam itu benar-benar bekerja 8 sampai 10 jam seperti itu kemudian pekerjaannya ada 1, 2, 3, 4, 5 itu kita kita atur kita punya waktu misalnya jam sekian saya mau artur ini saya perjukan ini kelas 1 saya mau kerjukan kelas 2 jadi benar-benar harus bisa dimanage waktu dengan baik karena kalau kita tidak bisa manage waktu dengan baik itu yang biasanya menimbulkan kita stress misalnya kadang juga walaupun sebenarnya belum muncul juga tugasnya kita sudah stress duluan itu memang sebenarnya salah satu bentuk wajarannya tetapi bagaimana kita mau mengikapi hal seperti itu jadi kalau ada banyak tugas yang muncul itu jangan kita tampung jadi kalau memang sampai 10 jam berarti kita harus bisa kelelah baik-baik satu misalnya 2 jam pertama kita mau kerjakan tugas 1 dan benar-benar harus kelar yang sampai nanti sudah dijadwalkan tetapi ternyata kita masih melakukan hal yang lain atau melakukan tugas yang lain itu tidak akan benar-benar bisa terangkum dengan baik itu benar-benar harus bisa dimanis dengan waktu dan kemudian seperti ini kira-kira misalnya kalau saya muncul misalnya sudah diatur berarti kira-kira hal-hal yang baik yang bisa saya saya lakukan misalnya kalau sudah lewat misalnya atau misalnya bisa apresiasi diri juga misalnya 2 jam pertama saya sudah mengejarkan contoh tugas satu misalnya jadi bisa kamu hebat tidak bisa apresiasi diri sendiri tidak apa-apa dan itu akan menimbulkan kita punya salah satu bentuk kepercayaan diri hal-hal yang positif atau bisa juga misalnya dalam kita punya mengatasi stress yang lain juga terkait dengan beban kerja itu bisa seperti misalnya terkait dengan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi misalnya kalau ada pekerjaan satu yang dia saya rasa itu susah untuk saya misalnya contoh jadi saya harus bisa berkomunikasi dengan orang yang dia punya pengetahuan atau dia lebih jago di situ misalnya harus tahu cara misalnya mengatasi satu masalah misalnya kalau saya tidak bisa lakukan ini saya mau kemana misalnya seperti itu harus bisa tahu jalannya kemana harus bisa bisa jangan sampai nanti kita tidak punya perencanaan kalau saya tidak tahu melakukan hal ini ya saya mau solve problemnya sendiri tidak mau minta bantuan orang lain itu yang akan sangat menimbulkan kita punya stress dalam diri kita sendiri tapi kalau kita sudah bisa menilis waktu yang saya katakan tadi atur sedemikian rupa waktu saya mengejarkan ini kalau misalnya saya tidak bisa lakukan ini apa yang saya letukan disambah juga dengan tadi ya tips-tips yang saya sudah bagikan tadi ya saya rasa saya tidak perlu mengulangi ya karena saya sudah bagikan tadi ya mungkin itu saja mungkin dari saya mungkin apakah ada pertanyaan lain mungkin saya serahkan kepada moderator apa boleh tambah satu lagi pertanyaan tidak apa-apa yang penting ada waktunya ini lagi ada satu pertanyaan pertanyaannya itu kalau memang internet banyak berdampak negatif kenapa saat ini harus serba digital yang sekarang kita lakukan adalah ibadah online berarti apa perlu dikurangi beribadah virtual seperti ini terima kasih sebenarnya saya katakan tadi sudah ya semakin sedikit ya tadi sebenarnya online itu banyak manfaatnya tapi tergantung kita mau memanfaatkan seperti apa seperti saya katakan tadi contohnya ya tadi juga sudah dijelaskan di pertanyaan bahwa sebanyak online sekarang kita hanya online kita bisa ibadah di rumah kanan PPKM tetapi yang saya katakan tadi jangan sampai nanti media internet media-media sosial itu jadi distraksi harusnya kita mau ibadah tapi karena kita menggunakan internet atau online tiba-tiba muncul jadi tidak konsentrasi tapi kalau kita memang fokus beribadah misalnya jam hari Sabtu yang saya contoh sabat jam 9 sampai jam 12 misalnya ibadah online seperti itu jadi jangan sampai nanti kita ada pikiran-pikiran ini kita kita ada pemberitahuan tidak ya di SD di IG di WhatsApp jangan berpikir seperti itu atau alhamdulillah baiknya mungkin kalau ada beberapa misalnya YouTube misalnya seperti itu yang memang fokusnya kita memang hanya mau fokus mau ibadah jangan sampai nanti pikiran kita karena memang memang selesai negatifnya yang tadi saya katakan kadang karena memang sudah gadget ya online seperti itu kadang memang jadi distraksi memang itu juga jadi kejasetan seperti itu tapi kalau kita punya niatnya baik ya niatnya baik kita mau ibadah mau fokus ibadah mau dia ada 10 ribu kali babuni mungkin itu itu handphone kita tidak akan mau di-brace itu kalau kita punya niat apapun kalau bilang sudah kita punya kita mau ofkan notification dari WhatsApp dari Instagram saya mau fokus cuma mau di Zoom apapun pakai laptop ya tapi laptopnya saya mau taruh di meja saya di depan meja berarti fokus untuk beribadah itu sebenarnya tergantung dari pribadi kita masing-masing saya katakan tadi bahwa jangan sampai nanti kita terdistraksi itu sudah ada manfaat yang sangat baik tetapi yang satu itu jadi negatif mungkin itu dari saya mungkin baik terima kasih banyak itu tadi dia sebenarnya dua pertanyaan sudah menjadi dua pertanyaan sebenarnya masih banyak lagi tapi mengingat waktu kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini tetapi sebelum itu saya mempersilahkan hamba Tuhan pendeta Octavianus Hiborang untuk menyampaikan ucapan terima kasih oke selamat sabar semua selamat sabar 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 ya torah mbak kudapak ulang tapi jarang sekali kan lalu enggak larang pulang ke penampang ya karena kuliah tapi kita ingat oh iya biasa torah yang bisa-bisa begini gampang sekali muhafal oke memang kasih banyak luar biasa kita juga pernah sampaikan ini tapi enggak selengkapnya yang malam hari ini jadi terima kasih ini bisa membantu teman-teman pemuda karena di saat pandemi begini itu lebih banyak menggunakan media sosial dan segala macam ini karena cuma begini dapat cara orang bisa saling menguatkan sekali lagi terima kasih mudah-mudahan diberkati dalam kehidupan keluarga salam buat Sir semoga terang boleh bawa-bawa ulang terima kasih jadi nanti kalau ada teman-teman pemuda lagi mau undang jangan tobat-tobat datang kuatkan 4 orang di wilayah lu terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih banyak Sir sekali lagi di ucapkan banyak terima kasih kepada Mem Angelia Tendean yang sudah membuatkan seminar pada malam hari ini luar biasa sekali banyak sekali insight-insight baru yang saya dapatkan dan saya yakin bukan hanya saya tapi teman-teman pemuda juga lain bisa merasakannya baik kita akan tutup perbaktian kita namun sebelum itu kita akan mendengarkan pengumuman dari ofiser PA yang akan dibawakan oleh Sudari Fitri Luwuse Selamat malam Selamat hari sahabat Selamat malam Selamat malam Jadi pengumuman kita dengarkan pengumuman yang pertama ibadah sahabat pagi sahabat 31 Juli 2021 jam 0.09 waktu Indonesia Tengah yang ambil bagian acara sekolah sahabat pembawa acara Joshua Dadung ayat temas Sinian Limantika doa dibilang pemimpin diskusi pelajaran sekolah sahabat Farel Kora pembawa acara Jenlin Yosame ini untuk acara khutbah pembawa acara Jenlin Yosame bacaan ayat bersahutan Jasmine Misel dan Fernando Dian Kora doa safa'at Samuel Wongkar bacaan penata layanan dan doa Nesha Megawattina Sution ayat tema Angelina Wongkar dan untuk ibadah sahabat sore jam 15.00 waktu Indonesia Tengah seminar akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Brusi Suritan Soritan Enfil dan Zoom ID 268808 2388 password PA Luwuk dan pembawa acara Fitri Lusen demikian pengumuman dari Officer PA terima kasih terima kasih untuk pengumumannya jadi besok join lagi di ibadah sahabat pagi begitu pun dengan ibadah sahabat sore terundang kembali bagi Mem Angelia Tendean yang mungkin mempunyai waktu pada esok hari bisa bergabung bersama-sama dengan kami baiklah kita akan tutup dan kita menyanyikan lagu Sio nomor 77 Ya Tuhanku Sungguhku Terpesona untuk doa tutup saya mohon kesediaan Mem Angel Tendean mari kita bersatu dengan doa Tuhan alapakamini surga Bapak yang kami membahas yang malam kami bersyukur pada malam hari ini malam hari sabat kami kami boleh dipertemukan secara virtual tapi kami tidak percaya apabila kami selalu bersama saudara maksud engkau ya Bapak apapun itu itu bagaimana kami untuk kekuji dan kemulia ini saja ya Bapak kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari seminar kesehatan apapun pekebaran firman Tuhan kami berpercaya Bapak kami orang muda yang merupakan sesaraan setan pada saat ini ya Bapak tapi kami berpercaya Bapak kami berdoa bagaimana bagi semuanya bapak dalam setiap aktivitas mereka pekerjaan mereka ataupun pendidikan mereka ya Bapak kami percaya dalam setiap pekerjaan engkau akan membantu mereka memberikan selalu kesetan kekuatan begitu pun dalam pembelajaran berikan selalu akrabu informasi kekuatan dari surga agar mereka boleh sukses dengan kekuatan dia boleh di dan kita juga perempuan di orang-orang keluarga ya Bapak engkau memberikan selalu kesetan kekuatan kepada mereka ya Bapak begitu pun dengan kami semua dalam penampuan kekuatan di ini tapi kami akan percaya ya Bapak tidak kami selalu bersama sama dengan engkau ya Bapak engkau akan selalu melindungi kami dimanapun kami berada berkati kami semua ya Bapak dalam setiap kegiatan kami selanjutnya kami akan mungkin bersih istirahat sebentar dong kami ya Bapak untuk beribadah besok kembali biar kami selalu tetap fokus untuk bisa beribadah untuk memuji dan membesarkan yang manusia ya Bapak pimpinlah kami ya Bapak kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kau berikan kepada kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin amin ibadah kita pada selamat menikmati